Sebuah situs berita yang berafiliasi dengan ISIS merilis video baku tembak yang terjadi di Filipina Selatan antara kelompok militan dan pasukan pemerintah. Sementara itu, sebagian salah satu negara tetangga terdekat, Indonesia mulai mengamankan wilayah perbatasan. Saat ini, tim operasi kilat badik TNI, Angkatan Udara, memperluas wilayah pengintaian demi keamanan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Peperangan antara pasukan pemberontak dan militer Filipina terus berlanjut di Marawi. Rabu kemarin, sebuah kantor berita yang berafiliasi dengan ISIS merilis video baku tembak yang terjadi di selatan Filipina tersebut. Dalam video tersebut, pemberontak menggunakan senjata modern. Ini mendukung pernyataan Presiden Duterte, jika pemberontakan ini diperakarsai oleh kelompok militan ISIS. It's not mauti, it's purely ISIS, with different brands, kasi sila yung nagumpisa. Actually, ang mauti brothers went to Libya and the other one, I think, too. They went there. Itong Marawi na ito, has long been planned. It could not be just a decision na let's go to Mindanao. Plano na ito lahat. Pemerintah Filipina pun melancarkan serangan udara, demi menekan pemberontak yang berada di jantung kota Marawi. Dikutip dari Reuters, operasi militer ini telah menewaskan setidaknya 38 orang tentara pemerintah, 19 warga sipil, dan 120 orang pemberontak. Sementara itu, sebagai salah satu negara tetangga yang dekat dengan Filipina, Indonesia memperketat pengamanan di wilayah perbatasan. Salah satunya oleh tim operasi kilat badik TNI Angkatan Udara yang memperluas wilayah pengintaian di perairan Sulawesi Utara dan Filipina. Pengintaian dimulai dari Kesatuan Pangkalan Udara Samratulangi, hingga titik perbatasan laut Filipina dan Indonesia bagian utara, serta pulau terdepan yakni Niyangas, Marore, dan Marampit. Ada masyarakat, terutama di wilayah Sulawesi Utara dan wilayah perbatasan dengan negara Filipina, bahwa tidak perlu gusar, risau, dan tetap tenang, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena apa, tentara nasional Indonesia dengan segala kemampuan, kekuatan, dan profesionalitas, serta daya juang prajuritnya sudah siap menghadapi segala resiko dan segala tantangan, ancaman apapun yang nanti akan terjadi di wilayah ini. Karena kita sudah disiapkan untuk itu. Kapal-kapal niaga dan kapal nelayan yang bergerak di sekitar perbatasan sampai saat ini terpantau masih aman. Saat ini alutsista dan logistik milik TNI Angkatan Udara juga sudah siap, demi mendukung keamanan wilayah Kesatuan Republik Indonesia.